TANG YAO SU TANG YAO SU Tang Rui ketakutan setengah mati, bahkan Jiang Yu Suang sekarang juga sangat ketakutan. Xiao Batian mengerutkan kening, aneh, kenapa dia bisa hidup kembali. Jiang Yu Suang mendengar perkataan Xiao Batian dan memegang rat tangan Xiao Batian, Xiao Tian Xi, bukankah kamu bersumpah sebelumnya? Dia mengatakan bahwa Chen Yang adalah pembohong. Selama kamu di sini, bisakah kamu mengungkap penipuannya? Saya benar mengatakan bahwa Chen Yang adalah pembohong. Jika Chen Yang yang melakukannya, saya pasti akan dapat melihat penipuan Chen Yang. Xiao Batian tampak malu, tapi aku belum pernah melihat gadis ini sebelumnya. Dia tampaknya sangat mampu. Aku baru saja melihatnya dan TANG YAO SU benar-benar hidup. Ini, ini luar biasa. Jiang Yu ketika Suang mendengar kata-kata Xiao Batian, dia ingin menamparkan wajah Xiao Batian. Xiao Batian ini telah bersumpah sebelumnya bahwa dia akan membeberkan tipuan Chen Yang, namun sekarang tampaknya Xiao Batian ini hanyalah pecundang. Tidak hanya gagal mengungkap penipuan Chen Yang, tetapi juga membantu Chen Yang membuktikan bahwa TANG YAO SU masih hidup. Jantung Jiang Yu Suang berdetak kencang. Jika TANG YAO SU benar-benar hidup kembali, rencana ayahnya akan berakhir sepenuhnya. Jiang Yu Suang merasa kakinya lemah. Namun, aku harus meninggalkan ruangan sekarang. Dia ingin memberi tahu ayahnya tentang hal ini. Jiang Yu Suang berlari keluar, mengambil ponselnya dan menelpon Jiang Kai, Ayah, TANG, TANG YAO SU masih hidup. Suara Jiang Yu Suang bergetar ketika dia menyebut nama TANG YAO SU. Selama bertahun-tahun, Jiang Yu Suang telah melakukan banyak hal buruk dan membunuh banyak orang. Tapi Jiang Yu Suang tidak pernah setakut dia sekarang. Itulah ketakutan yang muncul dari lubuk hati saya yang paling dalam. Orang mati hidup kembali. Jika Jiang Yu Suang tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. TANG YAO SU telah dibangkitkan. Suara Jiang Kai datang dari ponselnya. Jelas sekali, Jiang Kai tidak percaya bahwa TANG YAO SU telah dibangkitkan. Bagaimana ini mungkin? Bukankah TANG YAO SU sudah mati setelah TANG RUI mengeluarkan tabung oksigen? Tapi TANG YAO SU memang hidup. Jiang Yu Suang berkata, Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mungkinkah TANG RUI lupa ini tidak mencabut tabung oksigen? Jiang Kai berkata, Saya tidak percaya bahwa orang dapat bangkit dari kematian, tidak peduli seberapa kuat keterampilan medis Chen Yang, dia tidak bisa melakukan ini. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa Chen Yang menggunakan trik buta. Dia mahir dalam hal obat-obatan. Dia mungkin menggunakan hal-hal seperti ekstasi untuk membuatmu berhalusinasi. Jiang Yu Suang. Mendengar kata-kata Jiang Kai, dia segera berkata, Saya membawa Xiao Tianxi, yang merupakan kepala sekte Tianxi, tetapi Xiao Tianxi berkata bahwa TANG YAO SU benar-benar dibangkitkan. Petik 2. Apakah ini Xiao Batuan Tianxi yang selalu Anda rekomendasikan kepada saya? Saya meminta seseorang untuk memeriksanya, dan sekte Tianxi tempat Xiao Batian berada tidak ada. Jiang Kai berkata, Kamu tertipu olehnya. Ah, ketika Jiang Yu Suang mendengar ini, dia langsung berkata, Apa aku ditipu olehnya? Ya, kamu ditipu olehnya. Jiang Kai berkata, Namun, kamu tidak perlu takut. Untungnya, saya masih memiliki rencana cadangan. Siapa dia? Jiang Yu Suang bertanya dengan tergesa-gesa. Kian Lon Yifeng, kata Jiang Kai. Ah, ketika Jiang Yu Suang mendengar nama itu, dia langsung berkata dengan gembira, Jika dia ada di sini, tentu saja tidak akan ada masalah. Di dalam ruangan, TANG RUI duduk di tanah, selangkangannya basah. Pikirannya menjadi kosong, dia hanya menatap kosong ke arah TANG YAO SU di tempat tidur. Saat ini, TANG YAO SU sudah duduk. TANG SUEYUN memegang erat tangan TANG YAO SU, karena takut jika dia melepaskannya, TANG YAO SU akan mati. Kegembiraan TANG SUEYUN tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dalam pandangan TANG SUEYUN, kakeknya telah hidup kembali. Tetapi TANG SUEYUN telah lupa bahwa sebelumnya, TANG YAO SU sedang koma, bahkan jika dia benar-benar bangkit dari kematian, dia tidak akan segera pulih. Tapi sekarang TANG YAO SU sangat energi dan sama sekali tidak terlihat seperti orang tua. Beberapa petugas polisi yang dibawah SUN YIRAN kaget. Mereka belum pernah menghadapi situasi seperti kebangkitan TANG YAO SU dari kematian, dan mereka tidak ingin percaya bahwa ini benar. Hanya SUN YIRAN yang bersikap tenang. SUN YIRAN yakin semua ini ada hubungannya dengan Chen Yang. SUEYUN, kakekmu baru saja kembali ke jiwanya sekarang. Chen Yang mengingatkan, dia tidak bisa bertahan lama. Kakekku masih hidup sekarang. TANG SUEYUN memandang Chen Yang setelah mendengar kata-kata Chen Yang, tolong, beritahu saya, kakek saya masih hidup, suami. SUEYUN, Kakekmu sudah meninggal. Chen Yang berkata, maafkan aku. Setelah Chen Yang mengatakan ini, dia melihat ke arah TANG YAO SU. TANG YAO SU, katakan padaku, siapa yang membunuhmu? TANG YAO SU mengarahkan jarinya ke TANG RUYI. Dia. Begitu TANG YAO SU mengucapkan kata-kata ini, TANG RUYI berlutut di tanah. BUM, BUM, BUM. TANG RUYI bersujud pada TANG YAO SU. Kakek, maafkan aku. aku tidak bermaksud membunuhmu. TANG RUYI sudah ketakutan sampai tidak sadarkan diri, dan berkata, aku, aku salah, mohon maafkan aku, kakek, aku. Aku tidak mau. Tabung oksigen telah aku lepas. TANG YAO SU menatap langsung ke arah TANG RUYI tanpa mengucapkan sepatah katapun. Chen Yang memandang Sun Yiran, petugas Sun, sekarang masalahnya sudah sangat jelas. TANG RUYI mencabut tabung oksigen TANG YAO SU dan membunuh TANG YAO SU. Petik 2. Saya, saya salah, kakek, mohon maafkan saya. TANG RUYI masih bersujud. Sun Yiran memandang TANG RUYI. Dia tidak menyangka TANG RUYI akan membunuh kakeknya. Dia lebih buruk dari binatang buas. Kemarilah, bawa TANG RUYI pergi. Sun Yiran memberi perintah. Dua petugas polisi datang dan menarik TANG RUYI dari tanah. Klik, salah satu petugas polisi mengambil borgol dan langsung memborgol tangan TANG RUYI. SIAO BATIAN datang ke sisi Chen Yang saat ini. Bagaimana? Aku membantumu kali ini, kan? Chen Yang memandang. SIAO BATIAN dan tersenyum, Jiang Yu Suang memintamu datang ke sini untuk mengeksposku. Ya, SIAO BATIAN berkata, saya adalah guru surgawi di hati Jiang Yu Suang. Tapi kali ini, saya rasa saya tidak akan dapat menghasilkan uang dari Jiang Yu Suang. Bisakah Anda memperkenalkan saya pada Duan Kilin? Tidak masalah. Chen Yang berkata, saya akan memberi tahu Duan Kilin nanti dan memintanya untuk menyerahkan semua bisnis terkait feng shui di kota Zonghai kepada Anda, dan saya akan menjamin itu kamu akan mendapat-mendapatkan keuntungan banyak. Bab 1092, Diam, Jangan menyelah. Jiang Yu Suang tidak pernah menyangka bahwa SIAO TIAN si akrab dengan Chen Yang. Saat SIAO BATIAN muncul di hadapan Chen Yang, SIAO BATIAN sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tentu saja dia ingin membantu Chen Yang. Kini, Tang Rui telah mengakui bahwa dia membunuh Tang Yao Zhu. Tepat ketika Sun Yiran hendak mengambil Tang Rui kembali, suara Jiang Yu Suang terdengar, aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa pemulihan jiwa hanyalah tipuan. Kemudian, Jiang Yu Suang berkata bahwa Suang masuk dengan seorang pria paruh bayah. Ketika SIAO BATIAN melihat pria paruh bayah itu, dia buru-buru menarik lengan Chen Yang dan berkata, mengapa dia ada di sini? Siapa? Tanya Chen Yang, Kianlon Yifeng. SIAO BATIAN berkata, di dunia feng shui, keluarga Duan sama terkenalnya dengan klan Kianlon. Di antara klan Kianlon, Kianlon Yifeng adalah yang paling terkenal. Orang ini mahir dalam feng shui dan ilusi. Saat SIAO BATIAN mengatakan ini, dia mendengar Kianlon Yifeng berkata, saya tidak berharap ada orang yang tahu tentang saya. Apakah Anda SIAO TIAN SI YUSUANG yang disebutkan? SIAO BATIAN awalnya ingin berbicara dengan Chen Yang, izinkan saya memperkenalkan Kianlon Yifeng, siapa sangka sebelum dia selesai berbicara, Kianlon Yifeng sudah berinisiatif untuk berbicara dengannya. SIAO BATIAN ketakutan saat itu. Dia memandang Kianlon Yifeng dengan senyuman di wajahnya dan berkata, namaku SIAO BATIAN. Yang lain memanggilku SIAO TIAN SI, tapi aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Petik 2. Kianlon Yifeng pergi. Kapan dia tiba di depan SIAO BATIAN, dia memandang SIAO BATIAN dengan jijik, saya dengar YUSUANG berkata bahwa kamu menipunya. Jika kamu tidak memiliki kemampuan nyata, jangan menyebut dirimu seorang master. Adapun SIAO BATIAN SI ini, saya, saya belum pernah mendengarnya, dan saya tidak tahu siapa pendiri SIAO BATIAN SI anda. Saya, SIAO BATIAN SI kami sangat kecil. SIAO BATIAN buru-buru berkata begitu dia mendengar kata-kata Kianlon Yifeng, di depanmu, tidak ada gunanya disebutkan. Itu saja. Kianlon Yifeng menepuk bahu SIAO BATIAN, aku tidak bermaksud apa-apa lagi, YUSUANG adalah temanku, kamu berbohong. Dia selalu harus membayar harganya, kan? Petik 2. Ah, saat ini, SIAO BATIAN tiba-tiba berteriak. Dia berteriak ngeri, hantu, hantu. SIAO BATIAN ingin segera keluar, tapi Chen Yang mengulurkan tangannya dan memegang tangan SIAO BATIAN. Pada saat itu, SIAO BATIAN sadar kembali dan melihat ke arah Chen Yang, aku. Aku baru saja melihat hal-hal buruk. Semuanya ada di mana-mana, semua. SIAO BATIAN tidak berani mengatakannya. Tidak apa-apa. Chen Yang berkata dengan tenang, aku di sini. Kamu tidak akan terluka. Kamu keluar sekarang. Ini bukan tempat yang cocok untukmu. Oke, aku akan keluar sekarang. SIAO BATIAN hanya ingin keluar sekarang. Dia benar-benar tidak bisa tinggal di sini. Chen Yang menunggu SIAO BATIAN pergi sebelum melihat ke arah Kianlon Yifeng. Dia hanya seorang pekerja lepas. Apakah kamu harus bersikap kasar padanya? Biarkan dia terpesona dan takut setengah mati. Inikah yang kamu sebut harga kecil? Apakah Anda klan Kianlon terlalu berpikiran sempit? Kianlon Yifeng memandang Chen Yang dan mencibir. Apakah Anda mengenali Gui Ngyian? Itu bagus. Saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya hanya ingin melihat kemampuan Anda. Setelah Kianlon Yifeng mengucapkan kata-kata ini, dia melihat Chen yang berdiri tak bergerak. Matanya menatap Kianlon Yifeng. Reaksi Chen Yang saat ini diluar dugaan Kianlon Yifeng. Kianlon Yifeng juga menggunakan mata hantu pada Chen Yang secara logika. Chen Yang seharusnya bereaksi sekarang. Tapi dia tidak menyangka bahwa Chen Yang hanya memandang Kianlon Yifeng dengan acuh tak acuh. Ini terlalu tidak normal. Mata Kianlon Yifeng menatap Chen Yang, kamu, tidak bereaksi. Chen Yang mendengar kata-kata Kianlon Yifeng dan berkata dengan ringan, bagaimana saya harus bereaksi. Anda harus memberi saya petunjuk agar saya bisa bekerja sama dengan kamu dan tidak membuatmu terlalu malu. Begitu Chen Yang mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Kianlon Yifeng sedikit berubah. Dia benar-benar tidak menyangka Chen Yang tidak akan bereaksi sama sekali setelah terkena mata hantunya. Kianlon Yifeng tidak mau menyerah. Dia ingin menggunakan mata hantu lagi. Pada saat ini, Chen Yang sudah berkata, jangan repot-repot, mata hantumu tidak berguna bagiku. Inikah kemampuan plan Kianlon? Benar-benar kalah dengan Duan Kilin. Keluarga Duan sama terkenalnya dengan keluarga Kianlon. Duan Kilin juga bisa dikatakan yang paling lemah di antara keluarga Duan. Meski Duan Kilin adalah yang paling terkenal, bukan berarti dia yang terkuat. Duan Kilin sangat pandai dalam pemasaran dan hype. Ia dikemas sebagai orang nomor satu di keluarga Duan dan orang nomor satu di dunia Feng Shui. Keluarga Duan selalu tidak menonjolkan diri, jadi hanya Duan Kilin yang suka menonjolkan diri. Keluarga Duan meninggalkan Duan Kilin sendirian dan tidak ada yang berani membantah. Dengan cara ini, Duan Kilin benar-benar dianggap oleh semua orang sebagai anggota keluarga Duan yang nomor satu. Kianlon Yifeng meremehkan Duan Kilin, berpikir bahwa Duan Kilin tidak memiliki kemampuan dan hanya bisa mengandalkan hype. Sekarang, mendengar Chen yang berkata bahwa dia tidak sebaik Duan Kilin tiba-tiba membangkitkan kemarahan Kianlon Yifeng. Kianlon Yifeng memasang wajah tegas dan menatap langsung ke arah Chen Yang, katakan lagi apa yang baru saja kamu katakan. Tiba-tiba, Zhu Yiyi menghampiri Kianlon Yifeng, sepupuku bilang kamu sia-sia, kamu lebih buruk dari Duan Kilin, sampah tidak ada gunanya, kalian pelan Kianlon tidak lebih dari itu. Aura Zhu Yiyi benar-benar berbeda sekarang. Dia berada di level Bumi Suan. Melihat dunia, tidak banyak orang kuat di tingkat Bumi Suan. Terlebih lagi, Zhu Yiyi juga memiliki tangan hantu. Menggambar simbol di udara dapat menyebabkan kerusakan akibat ledakan seketika. Bahkan seorang praktisi yang lebih kuat dari Zhu Yiyi tidak memiliki peluang menang saat menghadapi Zhu Yiyi. Zhu Yiyi berdiri di depan Kianlon Yifeng, menatap langsung ke arah Kianlon Yifeng, dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak yakin? Kianlon Yifeng tidak mengenal Zhu Yiyi, tetapi dia merasa Zhu Yiyi memancarkan Aura berbahaya. Saat ini, Kianlon Yifeng sedikit pemalu. Kianlon Yifeng tidak ingin melakukan apapun dengan Zhu Yiyi sebelum dia mengetahui identitas Zhu Yiyi. Baru saja ketika mata hantu tidak efektif melawan Chen Yang, Kianlon Yifeng sudah berpikir bahwa Chen yang tidak mudah untuk dikacaukan. Kianlon Yifeng ingin mundur dan mencari tahu identitas Zhu Yiyi dan Chen yang terlebih dahulu, tetapi ketika dia hendak mencari alasan, Jiang Yu Suang sudah mencibir dasar jalan yang tidak tahu apakah kamu masih hidup atau mati. Ini Kianlon Yifeng dari klan Kianlon, Yifeng, kamu tidak boleh menunjukkan belas kasihan, beri mereka pelajaran dulu, beritahu mereka apa artinya berada di luar dunia, di luar dunia. Jepret, Zhu Yiyi mengangkat tangannya dan langsung menamparkan Jiang Yu Suang. Jiang Yu Suang langsung dijatuhkan ke tanah oleh Zhu Yiyi. Zhu Yiyi berkata dengan dingin, kamu sudah tua dan tidak berpendidikan. Tidakkah ada yang mengajarimu untuk diam ketika orang lain berbicara dan tidak menyelah? Bab 1093 memanggil ayah. Jiang Yu Suang jatuh ke tanah. Wajahnya terasa terbakar. Dia tidak menyangka Zhu Yiyi akan menamparnya di depan umum. Zhu Yiyi ini sangat berani. Jiang Yu Suang tidak pernah semarah ini. Dia adalah Jiang Yu Suang, orang yang berkuasa di keluarga Jiang. kemanapun dia pergi, dia dikagumi oleh semua orang dan segala macam orang besar ingin menjilatnya. Namun sekarang, Jiang Yu Suang dipermalukan oleh Zhu Yiyi. Jiang Yu Suang tiba-tiba berdiri dari tanah dan menatap langsung ke arah Zhu Yiyi. Kamu berani memukulku. Saya Jiang Yu Suang, biar ku beritahukan padamu. Bang, sebelum Jiang Yu Suang selesai berbicara, Zhu Yiyi mengangkat tangannya dan menamparkan Jiang Yu Suang lagi. Jangan bicara omong kosong padaku, aku tidak ingin mendengar apa yang kamu katakan. Zhu Yiyi menatap langsung ke arah Jiang Yu Suang, sepupuku tidak ingin berkenalan denganmu, tetapi itu tidak berarti aku akan membiarkan kamu pergi. Jiang Yu Suang ditampar dua kali, dia. Dia meraih lengan Jiang Lun Yifeng dan berkata, tolong bantu saya memberinya pelajaran dan diamkan dia. Dengan Jiang Lun Yifeng di sini, Jiang Yu Suang memiliki tulang punggung. Dalam hati Jiang Yu Suang, Jiang Lun Yifeng adalah maha kuasa. Jiang Lun Yifeng tidak ingin terlibat, tapi dia sebenarnya menyesal datang ke kota Zhonghai. Siapa sangka di kota kecil di Zhonghai saja, ada naga tersembunyi dan hari mau berjongkok. Tapi sekarang sudah terlanjur basah, Jiang Lun Yifeng tidak bisa mundur. Jiang Lun Yifeng memandang Jiang Yu Suang, aku di sini bukan untuk membantumu bertarung, Jiang Yu Suang, aku di sini hanya demi ayahmu. Jika kamu berpikir aku akan membantumu, kamu salah total. Ketika Jiang Yu Suang mendengar kata-kata Jiang Lun Yifeng, dia ingat bahwa ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Itu semua salah Suyi, dia menamparkan wajah Jiang Yu Suang dua kali ketika dia muncul, membuat Jiang Yu Suang melupakan hal-hal penting. Sekarang setelah mendengar pengingat Jiang Lun Yifeng, Jiang Yu Suang terbangun dari mimpi dan berkata dengan cepat, kamu benar, saya hampir melupakan bisnis ini. Matanya menatap Tang Yaosu. Saat ini, Tang Yaosu sedang duduk di tempat tidur tanpa reaksi apapun. Jiang Yu Suang mendengus dingin, jika Tuan Kian Lun tidak ada di sini, saya akan tertipu oleh Anda. Ini sama sekali bukan Tang Yaosu. Tang Yaosu sudah mati. Begitu. Jiang Yu Suang mengatakan ini, Tang Suayun segera menjadi marah dia menatap langsung ke arah Jiang Yu Suang, kakekku ada di sini, dan kamu benar-benar mengatakan bahwa kakekku sudah meninggal. Jiang Yu Suang, apakah kamu buta? Petik 2. Tang Suayun benar-benar marah, jika tidak, Tang Suayun tidak akan mengatakan apapun kata-kata kejam seperti itu. Dia sudah memarahi Jiang Yu Suang. Dalam keadaan normal, Tang Suayun tidak akan mengutuk. Hanya ketika dia sangat marah barulah Tang Suayun mengutuk. Tidak diragukan lagi, Tang Suayun saat ini sangat marah pada Jiang Yu Suang sehingga dia membuka mulut untuk memarahi Jiang Yu Suang. Jiang Yu Suang hanya melirik Tang Suayun dan berkata dengan nada menghina, Tang Suayun, Tuan Kian Lun ada di sini, dia akan membiarkanmu melihat kebenaran. Tuan Kian Lun, tolong ambil tindakan. Petik 2. Jiang Yu Suang memandang Kian Lun Yifeng, dia ingin Kian Lun Yifeng mengambil tindakan. Mata Kian Lun Yifeng menatap Tang Yao Su. Panggilan. Kian Lun Yifeng mengeluarkan pedang mahoni pendek dari tubuhnya. Dia memegang pedang mahoni di tangannya dan berkata dengan tenang, sebenarnya jiwa Tang Yao Su sudah tidak ada lagi. Alasan mengapa Tang Yao Su bisa duduk dan berbicara adalah, karena seseorang melemparkan sebuah mantra padanya, selama aku mematahkan mantra-nya sekarang, Tang Yao Su akan pulih. Kian Lun Yifeng memegang pedang kayu persik dan baru saja mengambil langkah di depan Tang Yao Su. Tiba-tiba, tekanan kuat tiba-tiba muncul. Datang. Kian Lun Yifeng tidak menyangka tekanan sekuat itu tiba-tiba muncul. Pada saat itu, Kian Lun Yifeng merasa beratnya seperti 10 ribu paun. Berdebar, Kian Lun Yifeng langsung duduk di tanah. Detik berikutnya, Kian Lun Yifeng hanya merasakan kegelapan di depan matanya, dan segera setelah itu, banyak hantu menerkam Kian Lun Yifeng. Pada saat itu, jantung Kian Lun Yifeng berdetak kencang, dan dia tahu dia telah ditipu. Ini bukan mata hantu biasa. Kian Lun Yifeng tidak menyadari saat dia diserang. Ini pasti jimat, tapi Kian Lun Yifeng tidak pernah melihat orang yang memegang jimat itu sejak awal. Tapi dia memang sedang terpesona. Kian Lun Yifeng memiliki pengalaman yang kaya. Dia mengulurkan tangannya dan meremas jimat itu, mencoba memperlihatkan jimat itu dalam dirinya. Tapi Kian Lun Yifeng masih menganggap dirinya terlalu tinggi. Meskipun dia menggunakan jimatnya, dia tidak dapat mengungkap mantranya, hantu-hantu itu telah tiba di depan Kian Lun Yifeng dan mengepung Kian Lun Yifeng. Tidak mungkin, Kian Lun Yifeng tidak percaya ini benar. Dia sebenarnya tidak bisa mematahkan mantra pihak lain. Dengan kata lain, pihak lain jauh lebih kuat dari Kian Lun Yifeng. Hanya dengan cara ini, Kian Lun Yifeng tidak bisa mematahkan mantra yang diucapkan pihak lain. Kian Lun Yifeng baru saja memberikan perhatian khusus pada Chen Yang dan Zhu Yi, tak satu pun dari mereka memiliki jimat. Hanya tangan Zhu Yi yang bergerak, tapi Kian Lun sangat yakin Zhu Yi tidak mengeluarkan jimatnya. Artinya, orang yang memantrainya masih ada di sini, dan orang ini sangat kuat, Kian Lun Yifeng bukan tandingannya. Berdebar, Kian Lun Yifeng langsung berlutut di tanah. Senior, tolong lepaskan aku, aku benar-benar tidak bermaksud menyinggung senior. Jiang Yu Suang terkejut dengan berlututnya Kian Lun Yifeng. Dia mengulurkan tangannya dan memegang tangan Kian Lun Yifeng. Tuan Kian Lun, apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Kian Lun Yifeng bereaksi hampir secara naluriah dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong Jiang Yu Suang menjauh. Ledakan, Jiang Yu Suang terbang langsung keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat ini, Jiang Yu Suang merasa semua tulang di tubuhnya hancur. Bagaimana Jiang Yu Suang bisa mengetahui bahwa Kian Lun Yifeng bersifat defensif? Saat ini, Kian Lun Yifeng telah jatuh ke dalam kegelapan tak berujung dan dihantui oleh hantu. Ini bukan mata hantu biasa. Kian Lun Yifeng dihantui oleh hantu-hantu itu dan hampir tercekik. Jiang Yu Suang memegang tangannya, membuat Kian Lun Yifeng berpikir ada hantu lain yang datang. Kian Lun Yifeng menghajar Jiang Yu Suang untuk bertahan. Tetapi saat ini, tangan Kian Lun Yifeng menahan tenggorokannya dan dia tidak bisa bernapas. Senior, lepaskan aku, lepaskan aku. Kian Lun Yifeng memohon belas kasihan. Saat ini, Zhu Yanwen menemani Gu Bingqi dan masuk dan kebetulan melihat Kian Lun Yifeng berlutut di tanah. Ini, Kian Lun Yifeng. Zhu Yanwen sekilas mengenali Kian Lun Yifeng. Aku tidak menyangka orang-orang dari keluarga Kian Lun ada di sini. Kebetulan sekali, ada apa dengan orang ini? Sepertinya dia akan mati. Mengerti. Tuan, ampuni aku. Ketika Kian Lun Yifeng mendengar nama Zhu Yanwen, dia mengira Zhu Yanwen adalah senior yang memantrainya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih Zhu Yanwen. Dia menolak untuk melepaskan tangannya. Saya tidak berani datang ke sini lagi. Tolong biarkan saya pergi, senior. Petik 2. Zhu Yanwen sangat pintar. Dia sudah menebaknya begitu dia mendengar kata-kata Kian Lun Yifeng. Masalah ini ada hubungannya dengan Chen Yang dan Su Yi. Baik Chen Yang maupun Su Yi tidak menjawab. Zhu Yanwen langsung berkata, melepaskanmu. Bukan tidak mungkin, tapi harus ada syaratnya. Petik 2. Syarat. Syarat apa? Tolong beritahu saya. Kian Lun Yifeng berkata dengan cepat. Panggil aku ayah dulu. Zhu Yanwen tiba-tiba berkata, Bab 1094, pria tidak bisa diandalkan. Kian Lun Yifeng menganggap Zhu Yanwen sebagai master yang tersembunyi di sini. Saya pikir Zhu Yanwen melakukan semua ini. Dia memohon pada Zhu Yanwen untuk melepaskannya. Kalau begitu panggil aku ayah untuk didengarkan orang banyak. Zhu Yanwen selalu tidak punya dasar. Meskipun klan Kian Lun memiliki reputasi yang baik dan merupakan keluarga besar yang tidak mudah diganggu, Zhu Yanwen akan tetap mengambil keuntungan pada saat yang seharusnya. Zhu Yanwen meminta Kian Lun Yifeng memanggilnya ayah. Saat ini, Kian Lun Yifeng benar-benar terpana, bisa dikatakan otaknya sedikit mengalami korsleting. Mendengar perkataan Zhu Yanwen, Kian Lun Yifeng justru berteriak, Ayah, anak baik. Setelah Zhu Yanwen mengatakan ini, dia melirik ke arah Gu Bingqi, tiba-tiba aku teringat bahwa masih ada yang harus kulakukan. Jika ada yang harus kau lakukan, aku sudah ikut bersamamu, tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Setelah Zhu Yanwen mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Gu Bingqi melirik ke arah Zhu Yanwen. Jelas bahwa Zhu Yanwen telah menyinggung Kian Lun Yifeng. Ketika dia berpikir bahwa Kian Lun Yifeng akan sadar dan menyelesaikan masalah dengan Zhu Yanwen, Zhu Yanwen melarikan diri. Setelah Zhu Yanwen pergi, Kian Lun Yifeng akhirnya mengerti bahwa dia telah ditipu. Berengsek, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kian Lun Yifeng meraung. Namun, Kian Lun Yifeng sudah kehabisan tenaga saat ini. Bahkan jika Kian Lun Yifeng marah lagi, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Zhu Yanwen. Kian Lun Yifeng tiba-tiba menempelkan jarinya ke bibir. Gigit dengan keras, darah mengalir dari jari Kian Lun Yifeng. Kian Lun Yifeng menggambar jimat di wajahnya dengan darah. Zhu Yiyi melirik Kian Lun Yifeng. Dia tahu bahwa Kian Lun Yifeng ingin mematahkan mantra Zhu Yiyi. Zhu Yiyi hendak menghentikannya, tapi Chen yang mengulurkan tangannya dan meraih tangan Zhu Yiyi. Sun Yiran masih di sini. Sun Yiran tidak akan menyaksikan Kian Lun Yifeng mati di sini. Zhu Yiyi hanya perlu memberi pelajaran pada Kian Lun Yifeng agar Kian Lun Yifeng akhirnya bisa menjauh. Chen yang tidak ingin ada konflik dengan klan Kian Lun, ketika Zhu Yiyi melihat Chen yang mengambil tindakan, dia menurunkan tangannya. Zhu Yiyi tidak hanya berada di level Bumi Suan, tetapi juga memiliki kekuatan bintang dan bulan. Kian Lun Yifeng tidak memiliki peluang untuk menang di depan Zhu Yiyi. Artinya, Zhu Yiyi melepaskan Kian Lun Yifeng. Jika tidak, Kian Lun Yifeng tidak akan bisa dengan mudah mematahkan mantra Zhu Yiyi. Kian Lun Yifeng membuka matanya. Akhirnya tiba di rumah. Dia baru saja dihantui oleh hantu. Kian Lun Yifeng pernah berpikir bahwa hantu itu hanya menakuti orang, dan selama dia mengabaikannya, tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi Kian Lun Yifeng menyadari bahwa dia salah, dan hantu-hantu itu hampir mencekiknya. Siapa di antara kamu yang melakukan ini? Saat Kian Lun Yifeng membuka matanya, dia mundur beberapa langkah dan menjauhkan dirinya dari Chen Yang dan Zhu Yiyi. Aku, Zhu Yiyi berkata dengan ringan. Kian Lun Yifeng menatap langsung ke arah Zhu Yiyi, Kamu, siapa kamu? Zhu Yiyi. Zhu Yiyi menyebutkan namanya. Aku ingat kamu. Kian Lun Yifeng berkata, Aku akan memintamu untuk melunasi hutang ini. Kian Lun Yifeng sebenarnya meninggalkan satu langkah untuk dirinya sendiri. Dia hilang. Untuk bertahan hidup sekarang, aku bahkan harus memanggil seseorang ayah. Sekarang Kian Lun Yifeng ingin menemukan pria yang menyuruhnya memanggil ayah. Matanya menatap Gu Bingqi, di mana orang yang baru saja memintaku memanggilnya. Ayah, kamu. Sebelum Kian Lun Yifeng selesai berbicara, dia sudah melihat wajah Gu Bingqi dengan jelas. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah dan menatap langsung ke arah Gu Bingqi, Kamu, kamu adalah Gu Bingqi. Gu Bingqi memandang Kian Lun Yifeng dengan acuh tak acuh. Saat ini, Gu Bingqi tidak perlu berbicara sama sekali. Hanya melihat Kian Lun Yifeng seperti ini, Kian Lun Yifeng sudah terintimidasi. Kian Lun Yifeng mengetahui bahwa Gu Bingqi menikah dengan pangeran Su Yang Yang. Tidak peduli seberapa terkenalnya keluarga Kian Lun, bisakah mereka lebih besar dari keluarga kerajaan. Panggilan, Gu Bingqi tiba-tiba melambaikan tangannya. Kian Lun Yifeng hanya merasakan gelombang udara dingin datang dan tubuhnya sudah terbang keluar. Berdebar, Kian Lun jatuh di samping Jiang Yu Suang. Jiang Yu Suang baru saja diusir oleh Kian Lun Yifeng, dia belum pulih, tapi dia tidak ingin Kian Lun Yifeng terjatuh juga. Jiang Yu Suang ingin marah pada Kian Lun Yifeng, tapi dia menahan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita pergi. Kian Lun Yifeng sudah mengutuk dalam hatinya. Ketika Jiang Kai mengundangnya untuk datang, dia hanya memintanya untuk datang dan melihat. Kian Lun Yifeng tidak perlu mengambil tindakan. Siapa sangka Kian Lun Yifeng akan bertemu dengan seorang tuan dan putri? Kian Lun Yifeng hanya ingin melihat Jiang Kai dan memarahinya dengan baik. Apa yang masih kamu lakukan? Ayo pergi. Kian Lun Yifeng berjuang untuk berdiri. Ah bersin. Begitu Kian Lun Yifeng berdiri, dia bersin. Dia merasa sangat kedinginan sekarang. Udara dingin menyerbu tubuhnya, membuat Kian Lun Yifeng sangat tidak nyaman. Kian Lun Yifeng mengerti bahwa Gu Bingqi sengaja memberinya pelajaran. Kian Lun Yifeng dan Jiang Yu Suang hendak pergi, tetapi saat ini, suara Chen yang terdengar, sekarang kamu sudah di sini, jangan buru-buru pergi, masih ada beberapa hal yang belum terselesaikan. Kian Lun Yifeng merasa wajah berubah. Tanpa diduga, orang-orang ini menolak untuk melepaskannya. Kian Lun Yifeng segera berkata, saya anggota klan Kian Lun. Jika Anda berani menghentikan saya, saya. Chen yang melirik ke arah Kian Lun Yifeng, kapan saya bilang aku menghentikanmu? Kian Lun Yifeng terkejut, maksudmu kamu tidak menghentikanku? Tentu saja aku tidak menghentikanmu. Chen yang berkata, ayo, aku ingin pergi bersamamu. Mari kita jalan-jalan, mengobrol dengan Jiang Yu Suang. Ketika Jiang Yu Suang mendengar kata-kata Chen yang, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, yang bermergacen, kamu tidak layak berbicara dengan saya. Kata Jiang Yu Suang, tiba-tiba meraih lengan Kian Lun Yifeng, Tuan Kian Lun, ayo pergi. Begitu Kian Lun Yifeng mengambil langkah, Tang Xiaowu tiba-tiba-tiba di depan Jiang Yu Suang dan Kian Lun Yifeng. Jiang Yu Suang, kamu tidak diperbolehkan pergi, kata Tang Xiaowu. Kamu sangat berani, kamu berani menghentikanku, kemarilah. Teriak Jiang Yu Suang, dan orang-orang yang dibawanya sudah selesai. Ledakan. Tiba-tiba, Chen yang menginjak tanah dengan keras. Tanah bergetar. Kian Lun Yifeng juga kaget. Dia menatap Chen yang, hanya untuk melihat cahaya dingin berkedip di mata Chen yang, sepertinya telingamu tidak bagus. Kian Lun Yifeng, aku akan memberimu 10 detik untuk menghilang dariku. Jika tidak, kamu juga akan ditangkap. Satu, dua, tiga. Melihat Chen yang benar-benar menghitung, Jiang Yu Suang mencibir, Chen yang, kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi-tinggi langit. Kamu harus tahu itu Kian Lun Yifeng sangat mengesankan. Kian Lun yang terkenal. Sebelum Jiang Yu Suang menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Kian Lun Yifeng telah membuang tangan Jiang Yu Suang. Begitu dia melompat, Kian Lun Yifeng telah melompat sejauh 5 atau 6 meter. Setelah beberapa klik lagi, Kian Lun Yifeng menghilang. Jiang Yu Suang, apakah ini penolong yang kamu panggil? Chen yang memandang Jiang Yu Suang. Bah, Jiang Yu Suang tiba-tiba meludah, tidak ada orang yang bisa dipercaya, mereka semua adalah sampah. Bab 1095, Pengakuan Kejahatan. Kian Lun Yifeng melarikan diri, meninggalkan Jiang Yu Suang. Bayangan tinggi Kian Lun Yifeng di hati Jiang Yu Suang tiba-tiba runtuh. Dia selalu mengagumi keluarga Kian Lun. Kian Lun Yifeng adalah anggota keluarga Kian Lun yang paling terkenal, jadi dia secara alami mewakili keluarga Kian Lun. Jiang Yu Suang mengira Kian Lun Yifeng ada di sini dan dia akan mampu mengungkap tipuan Chen Yang. Tang Yao Suu sudah mati, tidak ada kebangkitan setelah kematian. Jiang Yu Suang tidak pernah percaya bahwa Chen Yang dapat menghidupkan kembali Tang Yao Suu. Hanya si idiot Tang Rui yang mempercayainya. Tapi sekarang, dengan kepergian Kian Lun Yifeng, tidak ada yang bisa mengungkap tipuan Chen Yang. Jiang Yu Suang berdiri di depan Chen Yang, memandang Chen Yang dan mencibir, kamu adalah anjing yang dibesarkan oleh Tang Sueyun dan kamu layak berbicara denganku. Begitu, Su Yiyi mendengar kata-kata Jiang Yu Suang, dia mengangkatnya alis, dia memulai dan menamparkan wajah Jiang Yu Suang, tetapi dihentikan oleh Chen Yang. Yiyi tidak perlu marah padanya. Chen Yang tidak marah. Meskipun Jiang Yu Suang memarahinya, Chen Yang masih memiliki senyuman di wajahnya, Jiang Yu Suang, tahukah kamu apa yang ingin aku bicarakan denganmu? Aku tidak ingin berbicara denganmu, kata Jiang Yu Suang. Itu terserah kamu. Chen Yang berkata dengan tenang, saya akui satu hal bahwa Tang Yao Suu tidak dibangkitkan. Orang yang hidup kembali bukanlah Tang Yao Suu, tetapi boneka. Apa yang kamu katakan? Saya tahu Tang Yao Suu tidak hidup. Jiang Yu Suang berkata, saya akan membeberkannya sekarang. Begitu Jiang Yu Suang selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar Tang Sui Yun menangis. Chen Yang menghela nafas, Tang Yao Suu sudah mati. Jiang Yu Suang, kamu tidak punya kesempatan. Jiang Yu Suang menatap langsung ke arah Chen Yang, jangan mengira kamu telah menang. Faktanya, apakah Tang Yao Suu mati atau tidak-tidak ada pengaruhnya pada kami? Saya hanya ingin berurusan dengan Tang Sui Yun. Saya tahu, Chen Yang bersandar di depan Jiang Yu Suang, saya juga tahu bahwa Anda menyuap orang-orang Tang Yuan dan memalsukan video Sui Yun mengeluarkan tabung oksigen. Perawat wanita Anda sedang diselidiki di kantor polisi sekarang. Apakah Anda dan ayah Anda dapat melarikan diri dengan selamat saat itu tergantung pada kemampuan Anda? Jangan khawatir, ayah saya dan saya akan aman. Kami tidak pernah melakukan apapun tentang hal-hal ini. Jiang Yu Suang Sui berkata dengan keras, Terserah kamu, Chen Yang berkata, Singkatnya, kali ini saya akan membantu Sui Yun membalas dendam. Saya akan membuat keluarga Jiang Anda bangkrut dan membuat Anda dan Jiang Kai tidak dapat bertahan atau mati. Chen Yang berkata dengan dingin. Jiang Yu Suang berkata, Aku tidak takut. Apakah kamu takut atau tidak? Kita akan segera tahu. Chen Yang berkata, Jiang Yu Suang, kamu boleh pergi. Ketika Jiang Yu Suang keluar dari Tang Yuan, dia melihat Tang Rui duduk di mobil polisi. Selamatkan aku. Setelah Tang Rui melihat Jiang Yu Suang keluar, dia segera meminta bantuan Jiang Yu Suang. Jangan khawatir, kami akan membantu Anda menyewa pengacara terbaik. Jiang Yu Suang berkata, Ingat, jangan bicara omong kosong. Saya tahu. Tang Rui berkata dengan cepat. Jiang Yu Suang kembali ke mobil. Ayah. Dia baru saja menelpon Jiang Kai, dan setelah mengucapkan satu kata saja, dia mendengar Jiang Kai berkata, Tidak perlu mengatakan apapun, aku sudah tahu, Yifeng sudah memberi tahuku. Jiang Yu Suang mendengar ini. Mendengar nama Kian Lon Yifeng membuatnya marah. Kian Lon Yifeng sama sekali bukan laki-laki, dia benar-benar meninggalkannya. Jangan khawatir tentang Tang Rui. Biarkan pecundang itu mengurus dirinya sendiri. Jiang Kai berkata, jika kamu tidak cukup berhasil, kamu akan gagal lebih dari yang kamu bisa. Petik 2. Oke. Jiang Yu Suang setuju. Tang Yao Su sudah mati. Faktanya, Tang Suayun sudah bersiap. Bahkan Chen yang tidak bisa menyelamatkan Tang Yao Su. Meskipun Tang Suayun sudah siap, ketika dia benar-benar melihat Tang Yao Su mati, Tang Suayun tidak bisa menahan tangisnya. Chen yang tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Tang Suayun. Faktanya, Sui Yi tidak menggunakan teknik pengembalian jiwa, melainkan boneka. Tang Yao Su itu hanyalah boneka, bukan Tang Yao Su yang hidup. Tang Suayun senang bisa mengucapkan beberapa patah kata kepada Tang Yao Su. Kalian pasti tahu kalau Tang Yao Su selalu dalam keadaan vegetatif. Mungkin Tang Yao Su tidak akan membuka matanya dan berbicara dengan Tang Suayun sampai dia mati. Tapi sekarang, Tang Suayun berbicara dengan Tang Yao Su. Gu Bingqi dan Chen yang berdiri di luar dan bertanya dengan tenang, mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Tang Suayun? Mengatakan yang sebenarnya hanya akan membuatnya semakin menyesal. Bukankah sekarang bagus? Setidaknya dia tidak menyesal, kata Chen Yang. Pusat penahanan, Tang Suayun, berpakaian hitam dan memakai kacamata hitam, duduk di depan Tang Rui. Saat ini, wajah Tang Suayun sedingin es. Mengapa kamu harus membunuh kakek? Bahkan jika kamu tidak melakukannya, kakek tidak akan hidup lama. Tang Suayun melepas kacamata hitamnya dan menatap langsung ke arah Tang Rui dengan dua mata tajam, hanya karena kamu membenciku dan ingin mengirimku ke penjara. Apakah kamu membunuh kakek? Beberapa hari setelah memasuki pusat penahanan, Tang Rui menjadi sangat kuyuh. Meskipun Tang Rui sebelumnya dengan tegas menyangkal pembunuhan Tang Yao Zhu, ketika diberikan bukti, Tang Rui pingsan dan mengakui bahwa dialah yang mencabut tabung oksigen. Tang Suayun, aku membencimu. Tang Rui menatap langsung ke arah Tang Suayun dengan mata tajam, mengapa kamu menjalani kehidupan yang lebih baik dariku? Mengapa kamu mendapatkan properti keluarga Tang? Tapi aku tinggal di bawah atap orang lain dan hidup seperti anjing. Properti keluarga Tang. Tang Suayun mendengar kata-kata Tang Rui dan berkata dengan dingin, Tang Rui, tidakkah kamu tahu dengan jelas di dalam hatimu? Properti apa yang dimiliki keluarga Tang? Jika Chen Yang tidak membantu aku tidak mempunyai apa-apa, bahkan Tang Yuan adalah milik Chen Yang. Itu milik orang lain. Keluarga Tang benar-benar dihancurkan olehmu dan paman-paman kita. Tang Rui memandang Tang Suayun, kalau begitu aku juga membencimu, kamu hanya orang luar, mengapa kakek menyukaimu? Lebih memilihku, aku mengandalkan kekuatanku sendiri untuk mendapatkan pijakan. Bagaimana denganmu? Selain makan, minum dan bersenang-senang, apalagi yang kamu bisa. Tang Suayun berkata, kenapa kakek memihakku? Karena kamu adalah seorang idiot yang tidak punya kemampuan dan mengecewakan kakek. Tang Suayun, kamu pikir kamu ini siapa? Mengapa kamu berbicara tentang aku? Tang Rui kehilangan kendali atas emosinya. Saya cucu Tang Yaosu. Saya akan mewarisi bisnis keluarga Tang di masa depan. Tang Suayun sangat tenang dan berkata, Tang Rui, kamu membunuh kakek, dan kamu masih berani mengatakan bahwa kamu adalah cucu Tang Yaosu. Apakah hati nuranimu telah dimakan oleh seekor anjing? Kamu. Ketika Tang Suayun mengatakan ini, Tang Rui tiba-tiba menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan suaranya bergetar, aku, dot aku tidak ingin membunuh kakek, aku tidak melakukannya. Tang Rui, bertobatlah di penjara. Tang Suayun mengenakan kacamata hitamnya, berdiri, kakek, aku sudah menguburkanmu. Namamu tidak ada di batu nisan. Kamu tidak pantas menjadi cucu kakek. Aku akan menjagamu di penjara seumur hidupmu. Setelah Tang Suayun mengatakan ini, dia keluar. Di luar, Chen yang sedang menunggu Tang Suayun. Melihat Tang Suayun keluar, Chen yang berkata dengan tenang, apakah kamu akan membiarkan dia hidup atau mati? Hidup lebih menyakitkan daripada mati. Tang Suayun berkata, saya ingin dia menghabiskan seluruh hidupnya di penjara untuk bertobat merenungi kejahatannya. Terima kasih telah menonton!